Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. PKS minta keadilan untuk WMI X-ISIS. Ferdinand, masih banyak rakyat setia ke NKRI. PDIP, mereka partai pembelak gilafah. Mantan politikus Demokrat Ferdinand Hutahian mengomentari soal Ketua DPP PKS Mardani Alisera yang meminta agar pemerintah bersikap adil untuk warga negara Indonesia X-ISIS. Ferdinand Hutahian lewat cuitanya di Twitter Kamis 8 April 2021 mempertanyakan mengapa PKS juga tidak bicara kepada WMI X-ISIS agar adil terhadap rakyat Indonesia yang tak mau hidup dalam bayang-bayang ketakutan terhadap aksi terorisme. Hey, Saudara Mardani Alisera, mengapa engkau tidak coba bicara kepada para ex-WMI anggota ISIS itu untuk adil terhadap Indonesia dan rakyatnya yang tak mau hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang ditebar oleh teroris Cuit Ferdinand Hutahian. Menurutnya, yang namanya keadilan itu apabila pemerintah menolak WMI X-ISIS kembali menjadi warga Indonesia. Pasalnya, kata Ferdinand, masih banyak rakyat Indonesia yang setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Adil itu menolak ex-WNI anggota ISIS kembali jadi WNI. Masih banyak rakyat yang setia NKRI, tutur Ferdinand Hutahian. Dalam cuitanya itu, Ferdinand juga menyertakan foto tangkapan layar pemberitaan berjudul PKS minta pemerintah adil terhadap WNI X-ISIS. Dalam misi pemberitaan yang dimuat di situs midcom.id, pada Jumat 7 Februari 2021 itu tertulis Ketua DPP PKS Mardhani Alisera meminta pemerintah bersikap adil terhadap 600 WNI X-ISIS. Mardhani mengatakan pemerintah harus mengurus pemulangan bantan kombatan ISIS sama dengan WNI dari Tiongkok yang terancam wabah virus corona. Selain itu, Mardhani juga meminta pemerintah agar membentuk tim tugas khusus untuk mendampingi X-ISIS tersebut. Dengan begitu, mereka bisa kembali menjadi warga negara yang baik dan juga berdaya. PKS juga meminta masyarakat menyikapi pemulangan WNI X-ISIS secara proporsional, penerimaan dan kewaspadaan lesti seimbang. Tidak hanya itu, politikus PDIP Dewi Tanjung menuding Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai pembela teroris dan kilafah, lantaran menolak terbitnya perpuh radikalisme. Hal itu diungkapkan Dewi Tanjung menanggapi pernyataan politisi PKS Hidayat Nurwahid yang disebutnya keberatan dengan perpu tersebut. Kenapa si Hidayat Nurwahid PKS ini yang keberatan Presiden mau mengeluarkan perpu anti-radikalisme? PKS terganggu ya, Partai Pembela Paham Radikalisme dan Kilafah? Ujar Dewi Tanjung lewat kecohannya di Twitter seperti dilihat pada Kamis 8 April 2021. Gadar PDIP ini pun meminta masyarakat agar cerdas memilih partai dan sebaiknya tidak memilih partai yang berhianat kepada NKRI dan membela kilafah. Kepada masyarakat, cerdaslah dalam memilih partai apalagi yang berhianat kepada NKRI dan mereka membela kilafah. Tutur politisi PDIP ini. Dalam cuitannya itu, Dewi Tanjung juga menyertakan foto tanggapan layar pemberitaan berjudul Jokowi akan keluarkan perpu terorisme HNW. Jangan mengancam. Foto tanggapan layar artikel pemberitaan itu tampak dimuat di situs detik.com pada selasa 15 Mei 2018 silam. Dilihat dari isi pemberitaan tersebut, tertulis bahwa Presiden Jokowi Dodo menyatakan akan mengeluarkan perpu apabila hingga Juni mendatang. DPR tak sanggup menyelesaikan revisi undang-undang tersebut. Terkait rejona Presiden tersebut, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid alias HNW menyebut Jokowi tak perlu mengancam. Jadi, semestinya Pak Jokowi jangan mengancam dengan mengeluarkan pernyataan akan membuat perpu. Kata HNW di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta selasa 15 Mei 2018, HNW pun beralasan lambatnya pembahasan revisi atas undang-undang nomor 15 tahun 2003. Salah satunya disebabkan oleh Menkumham Yasona Lawli. Menurut Hidayat Nur Wahid, Yasona sempat mengirimkan surat penundaan pembahasan RUU tersebut. Maka dari itu, kata HNW, seharusnya Jokowi justru menegur menterinya ketimbang mengancam DPR dengan mengeluarkan perpu anti-radikalisme tersebut. Harusnya beliau tekur itu dan selesaikan dengan Menkumham. Menkumham beberapa kali menyorati DPR untuk meminta penundaan. Kalau itu kemudian diminta pemerintahan seperti itu, kan nggak bisa maksa untuk lanjut. Sekarang tiba-tiba mengancam dengan perpu ujarnya. Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Redaksi Jurnal Pamit, sampai jumpa.